Sidang lanjutan dugaan penipuan jual-beli hotel berlanjut. Sidang tersebut dikelar di ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri BN Kelas 1A Kota Malang pada Senin pagi. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Negeri Kota Malang, Rustiyan Tohadi Sarosa SHMH menghadirkan saksi Darmawan Cahyadi untuk memberikan keterangan. Sidang itu sendiri dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Judi Prasetya SHMH dengan Hakim Anggota Guntur Kurniawan SH serta Intan Tri Gumalasari SH. Dalam sidang terdakwa I, yaitu Diana Istislam dihadirkan langsung di BN Kota Malang. Sedangkan dua terdakwa lainnya, yaitu M. Sofyan Wahyudi dan Lidwi Laksana mengikuti jalannya sidang secara virtual dari lapas kelas 1 Malang. Dalam persidangan, Hakim Ketua menanyakan proses transaksi pemulihan hotel kepada saksi Darmawan sehingga transaksi berlangsung deal dengan harga Rp3.750.000.000. Saksi Darmawan memberikan jawaban kesepakatan harga dengan Rudiono selaku penjual dan jual-beli itu di notaris Widiawati. Selanjutnya, Hakim Ketua menanyakan masalah transaksi saudara Indra dengan Rudiono di notaris Diana Istislam dan saksi menjawab kurang tahu. Kemudian Hakim Ketua memperosilahkan terdakwa I, yaitu Diana Istislam menanggapi keterangan saksi Darmawan. Hal yang sama juga dipertanyakan Hakim Ketua terhadap dua terdakwa lainnya, yaitu M. Sofyan dan Lidwi Laksana. Sementara itu, JPU Gajari Kota Malang, Ruzdiyanto Hadi Sarosa SHMH, menjelaskan jika kehadiran saksi sebagai pembeli pertama, agar kasus ini terungkap kejelasannya. Secara terpisah, Darmawan Jayadi membenarkan bahwa dirinya adalah pembeli hotel, bahkan dirinya mengaku sudah membayar lunas senilai 3 miliar 750 juta rupiah. Sebentar ya, saya nggak ngerti, gitu loh. Maksudnya, saya saksi yang dilapangkan Ruzdi dengan Pak Hidra itu, saya nggak terlalu paham ya, sampai kejadian seperti itu, sampai akhirnya bisa dikatakan, apa ya, jadi kasus laporan Pak Hidra terhadap Pak Rudiono, ya, kita bagaimana ikut ya? Tidak sampai bagaimana, ya kita karena proses PPGT sudah berlangsung, dokumen-dokumen sudah diserahkan ke Pak Haris, dan sudah saya lihat, bahkan proses penerbitan sertifikat di BPN pun juga sudah berlangsung. Jadi, ya saya pikir, ya itu masalah antara Pak Rudiono, Pak Hidra, dikonfirmasi secara terpisah Indra S. pelapor melalui kuasa hukumnya Suhendro SH menerangkan bahwa kejadian ini harus diambil hikmahnya, khususnya bagi notaris Diana yang saat ini menjadi terdakwa. Hal senada diakui Dr. Solehuddin SHMH selaku kuasa dari terdakwa notaris Diana. Dia menyebut jika saksi yang dihadirkan tidak terkait langsung dengan kliennya. Tadi sudah kita mendengarkan dari saksi Dermawan, yaitu pembeli yang awal sebelum buyback, itu kita sebenarnya tidak ada kaitannya dengan dia. Yang pertama yang perlu disampaikan, tidak ada kaitan bujana kepada Dermawan, karena Dermawan itu langsung kepada notaris Widawati. Jadi itu yang pertama. Yang kedua memang yang agak janggal, itu terkait dengan masalah Kapernot. Kapernot itu disana tidak sama. Kapernot yang diberikan dari notaris Widawati ke Dermawan dengan Kapernot yang disampaikan ke Diana. Dan itulah yang menjadi pemicu juga terjadinya adanya kesumpang siuran, tidak terjadinya buyback ini. Tapi tadi sudah dijelaskan buyback itu dilakukan sebelum pelunasan. Ini juga lucu juga gitu loh. Belum lunas kok di buyback gitu kan. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan.